Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Rafka Hamizan Di video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang Cara menampilkan data berdasarkan rentang tanggal di Excel Nah oke kita contohkan seperti ini ya Jadi misalkan kita ingin menampilkan data di bulan Mei ya Jadi kita cukup ketikan di tanggal awalnya ini 1 Mei 2024 Sorry di tanggal awal ini 1 Mei 2024 Kemudian tanggal akhir 31 Mei 2024 Nah maka data yang ditampilkan hanya yang di rentang tanggal ini saja ya Nah datanya ini kita ambil dari sheet input ini ya Jadi disini sudah ada untuk peninputan data penjualan mulai dari bulan 1 sampai bulan 5 Nah misalkan kita ingin filter ya Untuk bulan Januari Misalkan kita ketikan 1 Januari 2024 Sampai 31 Januari 2024 Nah maka yang ditampilkan hanya di bulan Januari saja ya Nah misalkan kita ingin dari bulan Januari sampai Maret Misalkan berarti tanggal akhirnya kita ketikan 31 Maret 2024 Nah maka data yang ditampilkan itu mulai dari Januari sampai Maret 2024 Nah oke bagaimana cara membuat filter seperti ini Kita langsung saja ke tutorialnya Kita close dulu ini ya Nah sebelumnya silahkan teman-teman download file yang ada di deskripsi video ini Silahkan dibuka Nah ini file contohnya ya Disini sudah ada data untuk penjualannya Nah oke kita langsung saja ketikkan rumus filternya disini ya Di cell B5 Ketikkan sama dengan If error Buka kurung Index Buka kurung lagi Kemudian kita masuk ke sheet input Nah disini kita blok datanya ya Mulai dari nomor 1 Sampai data terakhir ya Kemudian tekan F4 atau Fn plus F4 Titik koma Small Buka kurung If Kemudian buka kurung 2 kali Nah selanjutnya kita blok untuk data tanggal penjualannya ya Kita blok Kemudian tekan juga F4 atau Fn plus F4 Untuk mengunci cellnya Kemudian kurang dari sama dengan Sorry lebih dari sama dengan Kemudian kita kembali ke sheet filter Nah disini kita pilih yang tanggal awalnya ya Yaitu cell C1 Kemudian kita kunci ya Tekan F4 Tutup kurung Kemudian tanda bintang Buka kurung Nah selanjutnya kita blok lagi ya Untuk tanggal penjualannya Kita blok seperti ini Kemudian tekan F4 Kurang dari Sama dengan Nah disini kita pilih yang tanggal akhirnya ya Cell C2 Kemudian kita kunci cellnya Tutup kurung Titik koma Match Buka kurung Row Buka kurung Kemudian kita blok lagi Untuk data tanggal penjualannya Nah selanjutnya kita kunci cellnya Tutup kurung Titik koma Row Buka kurung Nah kita blok sekali lagi ya Untuk tanggal penjualannya Tekan F4 Atau Fn plus F4 Tutup kurung 3 kali Nah titik koma Row Buka kurung Kemudian kita masuk ke sheet filternya lagi Nah disini kita pilih cell A1 ini ya Kemudian tutup kurung 2 kali Titik koma Kolum Buka kurung Kemudian kita pilih cell B1 Tutup kurung 2 kali Titik koma Tanda petik 2 kali ya Kemudian Tutup kurung lagi Nah rumusnya itu ini ya Nah ini rumusnya Oke jika sudah sekarang kita tekan enter Nah sudah ditampilkan ya untuk data tanggal penjualannya Nah untuk nama barang dan harga barang kita cukup copy saja ya rumusnya seperti ini Nah ini masih error ya karena disini formatnya masih tanggal Jadi kita klik yang ini Kemudian klik ini 2 kali untuk menghilangkan angka di belakang koma Nah selanjutnya kita blok lagi Kemudian kita copy ke bawah seperti ini Nah untuk batasnya ke bawah ini tergantung dari datanya ya Kalau datanya banyak Silahkan disesuaikan ya Nah ini saya contohkan hanya sampai baris 20 saja ya Nah selanjutnya kita buatkan untuk nomor otomatisnya juga ya Nomor urut otomatis Rumusnya sama dengan Hit Buka kurung Kemudian pilih sel B5 Kurang dari lebih dari Tanda petik 2 2 kali Titik koma Counta Buka kurung Kemudian kita Pilih sel B5 ya Klik sel B5 Kemudian tekan F4 atau Fn plus F4 Nah selanjutnya kita klik ya disini Klik saja kemudian Tanda petik 2 ya Kemudian kita ketikkan Sesuai selnya ini ya Ini kan sel B5 Jadi disini kita ketikkan lagi B5 Tutup kurung Titik koma Tanda petik 2 2 kali Tutup kurung dan enter Nah selanjutnya kita copy rumusnya ini ke bawah sampai di baris ke 20 ya sesuai dengan yang untuk rumus tanggal dan nama barangnya ini ya Nah maka disini nomornya juga akan otomatis ya mengikuti dari data tanggal nama barang dan harga barang Nah oke misalkan ya kita contohkan Misalkan kita ingin menampilkan Data di bulan Maret ya atau di bulan April Kita ketikkan 1 April 2024 Sampai 30 April 2024 Nah disini kan ada 4 data ya Nah disini nomornya juga hanya ditampilkan Sesuai dengan data yang ada disini Nah oke sekarang kita akan buat supaya tabelnya juga otomatis ya Nah oke caranya kita block ya Kita block seperti ini Nah kemudian kita pilih conditional formatting Kita pilih new rule Kita pilih yang ini ya Yang terakhir Kemudian kita ketikkan rumusnya disini Sel A5 ya untuk nomor 1 Nah disini kan ada tanda dolarnya ya Kita hapus sebelum angka 5 ini ya Tanda dolarnya kita hapus Kemudian kita lanjutkan rumusnya Kurang dari lebih dari Tanda petik 22 kali Nah selanjutnya kita pilih menu format Nah disini kita pilih border Dan kita pilih yang outline ini ya Kemudian pilih ok Nah jika sudah kita klik ok lagi Nah sekarang bordernya juga otomatis ya Nah jika tidak ada datanya Bordernya juga hilang Oke kita contohkan ya Untuk misalkan kita ingin tampilkan data bulan Mei 1 Mei sampai 31 Mei 2024 Nah maka nomor dan bordernya juga Menyesuaikan ya Menyesuaikan dengan data yang ditampilkan disini Nah misalkan kita ingin tampilkan 1 Januari 2024 Sampai 28 Februari 2024 Nah maka data yang ditampilkan juga Akan sesuai dengan Tanggal yang kita input disini Nah oke teman-teman Sangat mudah ya caranya Silahkan dicoba Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini Kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh